Halo teman-teman semuanya, welcome back to channel DK6060 Bro Pada kesempatan sore hari ini, Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya Untuk jalan-jalan virtual, untuk melihat situasi update Di daerah Sanur Denpasar, Bali teman-teman Itu merupakan daerah komplek wisata Yang cukup terkenal di kota Denpasar Yaitu di Jalan Danau Tamlingan, Sanur Denpasar, Bali Gak hanya di Jalan Danau Tamlingan saja Kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual Di sepanjang Pantai Semawang, Sanur, Bali teman-teman Jadi pada kesempatan sore hari ini, Om Bro bersama anaknya Om Bro yang nomor 1 Itu sedang melintasi Jalan Raya Puputan, Niti, Mandala, Renon, Denpasar, Bali teman-teman Jadi beginilah situasinya ya Di kesempatan hari Raya Galungan ini sangat-sangat sepi Arus lalu lintasnya, tidak sepadat seperti biasanya teman-teman Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya Jadi di konten ini Om Bro akan fokuskan untuk mengajak teman-teman semuanya jalan-jalan virtual Nah ini sebelah kiri teman-teman ada Plaza Renon Denpasar, Bali Dan di depan ini adalah Bundaran Renon Denpasar, Bali teman-teman Ini adalah Bundaran Renon, terkenal dengan nama Bundaran Renon teman-teman semuanya Yang menghubungkan kota Denpasar menuju ke area Sanur Oke, jadi untuk di konten ini Om Bro nanti akan fokuskan untuk jalan-jalan virtual atau berkendara virtual Sembari kita melihat situasi update di jalan Danau Tamblingan Sanur teman-teman Karena jalan Danau Tamblingan itu merupakan jalan pusat atau jalan vitalnya area kawasan wisata Sanur teman-teman semuanya Oke, jadi tidak pakai lama Kita akan lanjut dulu bagi teman-teman yang baru mampir pertama kali di channel DK6060Pro Jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi seputar Pulau Dewata Bali Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut dulu Baik teman-teman semuanya, bagaimana? Sudah subscribe belum? Kalau belum jangan lupa subscribe dulu Kalau belum mau subscribe juga tidak apa-apa teman-teman Mungkin teman-teman belum tertarik ya Sama kontennya Om Bro Kalau belum tertarik dengan kontennya di Youtube Itu bisa cek juga di Instagram dan di TikToknya Om Bro At DK6060Pro Oke teman-teman semuanya, saat ini kita sudah berada di jalur lintas jalan bypass Igusti Ngurah Rai Sanur teman-teman Di Simpang 4 Mekdi Nah ini kita akan memasuki jalur lintas jalan Danau Tamblingan Nah jalan Danau Tamblingan ini, kenapa Om Bro ajak teman-teman jalan-jalan virtual di sore hari ini? Karena jalan Danau Tamblingan ini adalah jalan vital atau jalur vital Yang berada di kawasan objek wisata Sanur dan Pasar Bali teman-teman Jadi di sepanjang jalan Danau Tamblingan ini banyak ada hotel-hotel, salah satunya ada Hyatt Regency, ada Hotel Maya Sanur, seperti itu teman-teman semuanya Dan di sini juga banyak ada arsop-arsop, butik-butik dan resto-resto terkenal yang ada di Sanur Nanti di next video Om Bro akan ajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual atau walking tour di sepanjang Pantai Semawang Sanur teman-teman Mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau mungkin belum pernah ke Pantai Semawang, nanti Om Bro akan ajak jalan-jalan di sana Dan mereview salah satu jajanan legendaris, es krim legendaris yang ada di Jalan Danau Tamblingan Sanur yaitu Masimo Gelato Oke teman-teman semuanya, selamat menikmati jalan-jalan virtualnya untuk mengetahui situasi update di sepanjang Danau Tamblingan Sanur teman-teman Oke, kita akan menikmati jalan-jalan virtualnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! juga, yaitu Interkontinental Sanur teman-teman, oke jadi inilah dia akses masuk apabila teman-teman datang dari jalan Danau Tamlingan menuju ke Pantai Semawang teman-teman bisa dilihat ya, jalanannya tidak terlalu besar, dan bagi teman-teman yang membawa kendaraan Roda 4 itu harap mencari parkir dan markir kendaraannya yang rapi teman-teman ini bisa dilihat di sepanjang jalan ini jangan parkir mencari parkir dekat Pantai, itu biasanya pasti sudah terisi teman-teman semuanya, agak jauh sedikit kita jalan sedikit, tapi kendaraan kita aman, begitu teman-teman, oke kita akan lanjut dulu teman-teman, Omro akan mencari parkir dulu, di dekat Pantai, mudah-mudahan ada parkir kendaraan Roda 2, ada parkir motor di sana dan nanti di next content, Omro akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual atau walking tour di sepanjang Pantai Semawang menuju ke Pantai Indah Sanur teman-teman, yang sudah sempat Omro review di beberapa konten sebelumnya, oke, kita akan cari tempat parkir dulu ya teman-teman semuanya oke teman-teman, kita sudah sampai nih di Pantai Semawang, nah ini ada setuja di Pantai, teman-teman ini adalah salah satu resto yang cukup terkenal di Sanur, apabila teman-teman sudah menemui resto ini, berarti teman-teman sudah sampai di Pantai Semawang bisa dilihat di sana, ada signboardnya Pantai Semawang, teman-teman, nah nanti di next content, yang akan tayang malam ini, Omro akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual atau walking tour di sepanjang Pantai Semawang ini teman-teman jadi, sekian dulu ya konten jalan-jalan virtual di sepanjang Danau Tamblingannya jadi di next content, kita akan jalan-jalan virtual di Pantai, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali oke, jadi sekian dulu teman-teman semoga teman-temannya dalam semoga teman-temannya, bukan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu, begitu maksudnya Omroh, oke sampai ketemu di konten selanjutnya, bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati